Akibat intensitas hujan yang tinggi, membuat sebagian desa di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban mengalami banjir. Hal tersebut terjadi lantaran debit air di Sungai Bengawan Solo naik. Salah satu desa yang turut terendam banjir ialah Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Menurut keterangan warga, kardi air datang dengan cepat sejak malam kemarin. Melubernya air Sungai Bengawan Solo ke permukiman warga tersebut, lanjutnya, lantaran intensitas hujan tinggi yang terjadi beberapa hari ini, di beberapa wilayah. Sehingga waduk yang menampung debit air dibuka, dan menimbulkan banjir di desa ini. Meski begitu, warga tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah. Terlebih, banjir seperti ini selalu terjadi setiap tahunnya. Kendati demikian, kardi berharap agar banjir yang terjadi di desanya tersebut cepat surut, mengingat banyak sawah di desa tersebut yang ikut terendam. Terima kasih telah menonton!